Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebelah kiri saya Adalah Jabal Rahmah Jabal Rahmah artinya Gunung Kasih Sayang Kononnya dulu Nabi Adam AS bertemu dengan Siti Hawa disini Di Arofa sini, kemudian mereka bersatu Di Jabal Rahmah Oleh sebab itu disebut dengan Jabal Rahmah, Jabal Kasih Sayang Ada sebagian orang yang Percaya dengan mitos Ini mitos ya, bahwa Kalau kita berdoa di atas Maka jodoh kita akan didekatkan Jodoh kita akan dimudahkan oleh Allah Padahal tidak ada ya Dalam riwayat-riwayat yang suahih Di dalam kitab-kitab fiqih Tidak ada, tidak disebutkan Ini tidak mempunyai keutamaan apa-apa Cuma, kalau waktu Arofa Waktu hari Arofa Semua orang akan berkumpul di daerah sini Termasuk di Jabal Rahmah Ini akan diputihkan Dengan jamah haji Yang memakai penikron Jadi ini salah satu tempat favorit Mereka berada disitu Nongkrong disitu Kemudian berdoa kepada Allah Pada hari Arofa saja Selain hari Arofa Tidak ada keutamaan tersendiri Disediakan oleh pihak pemerintah Benar-benar kayak kota mati ya gue Emang kota mati Bisa berbesar Dia pas mati Jauh, nggak ada apa Cuma ini hanya setahun sekali baru ada kehidupan Baru pergiatan ini dilakukan pada saat musim haji Kapan terakhir haji bu? Bu, usah lama Bapak Madil Kota Burontalo Barang masyarakat Burontalo Jauh, ke bapak ngejabat buru Iya Oh udah bang Mbak Ya udah pertama Kita bawa jemlah haji Sama-sama kita kesini Banyak, hampir 300-an orang Wow Jadi tapi haji biasa ya 30 hari Bukan haji VIP ya Bukan haji VIP Jadi tidur di bawang Kasuh dia cuma setipis Makannya sama-sama Ya nikmatin banget Ini gue kenal dengan, MINHAJAN Minah Barua perluasan dari Minah yang asalnya Musdalipah, sekarang sudah masuk ke Minah Tendak-tendaknya ini, tendak-tendaknya ini Sebelah kanan kita, tendak-tendak ini digunakan untuk orang-orang jumroh Orang-orang menginap ketika jumroh, mampir di Minah selama 3 hari ya Angkobah, kumula-kumula dan dendam Oh dulu lebih jelek, ini kan rapi, makin waktu makin rapi Dulu tenda-tendak biasa, tenda agak permanen dulu Terpal biru? Terpal, terpal, terpal dulu Walau aja juga masih pasir, kita pakai apa? Ya pasir lah, pasir, sekarang udah bagus sih semen, rapi Udah modern ya? Udah modern, tahun berapa, tahun 2000 Kita kan masuk 2001, ini 2003 ya? Awal-awal 2000 2003 ya kali, waktu masyarakat gunung tahun 2002 ya? 2003 ya, 2004 ya? Kita arah jam 10, sebelah kiri, itu ada kubah kecil Itu adalah Jabal Kurban Yang kecil itu ya? Yang kecil, kubah kecil itu adalah Jabal Kurban Apa Jabal Kurban? Jabal Kurban adalah gunung dimana peristiwa Nabi Ibrahim A.S. menyembelih diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail A.S. Belum perintah Jadi, disitulah tempatnya Itu, 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 itu Tetapi tidak terjadi Eksekusi itu tidak terjadi Kenapa? Karena Allah tidak izinkan dan Allah ganti dengan satu kambing Kenapa staf? Yang ada pohon-pohon ini Itu, kayaknya yang istana yang itu ya Punya kerajaan yang itu Untuk keluarga kerajaan yang disitu Mungkin kalau di sini nih, VIP-VIP Dulu saya karena tenda, ya Karena bukan VIP Satu tenda mungkin kita Rame-rame, orang-orang yang selalu Ada ke-50 orang Sampai tidur Kaki sama kaki gitu Sakit sempitnya Udah itu saya bantal kan bawa Bantal bawa dari rumah kan, dari rumah jeda Akhirnya kasih Pak Fadil kan Bapak kanan masih dua Saya kayaknya pakai bantal yang tiup Sampai leher kita sakit Salatan Akhirnya Nah itulah suka dukanya Kalau kita ikut yang biasa Haji biasa Ada enaknya, ada juga enaknya Tapi selama 30 hari ya Budi Manasnya aman lho Aman lho Akhirnya ada yang Enak, lebih enak kita masyarakat Orang-orang melotar jumro Dulu kan kecil Sekarang dibikin begitu Jadi aman Aman Dulu kan lorong Kalau mau tahu Ya harus masuk ke dalam Kalau mau tahu persisnya seberapa Kita minta kepada Allah Supaya Allah Jadikan kita calon jemaah cita Amin 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 Allah Itu yang kubah putih itu kan? Iya Iya Dulu kan jumlahnya cuma kecil Ini panjang Iya Kita berdesak-desak ke situ Sekarang dibuat Jadi lebar Tuh Jadi buangnya disini Dedebat tuh ya Jadi lebar Tepat punggungan jumrohnya lebar Lalu kan cuma kecil Obangnya kecil Dulu lu dusak-desak Mau masuk ke dalam lubangnya Kau Tapi banyak yang mati Kedesak Di lolong juga Tuh di lolong kejadian dulu nih Yang diman Orang-orang Orang-orang Dulu 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 ruangnya kecil Dan orang yang paling depan Kena pagi-pagi Kau kukur Jika kena Bapak Ibu, itu adalah Jabal Nur Gunung yang kayak bunuh-buntah Itu ada orang, putih-putih itu ada orang Sedang naik ke atas Jabal Nur Jabal Nur ini adalah tempat di mana Rasulullah dulu pernah bertahan nus Atau bermeditasi Mulai sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Rasulullah itu senang bermeditasi Sejak berkawin dengan si Datanah Khotija Dan pada umur 40 tahun Rasulullah suatu saat berada di dalam Jabal Nur Ada satu gua namanya Gua Birol Di mana di dalam orang-orang itu pada naik Iya bisa naik Tapi kurang lebih 2 jam naik ke atas Itu yang di celah-celah bukit itu Pas di tengah-tengah, kurus Yang putih-putih, warna putih, hitam Ada tangganya Ada tangganya Yang ini naik setelah waktu Isya Di naik ke atas Kita setelah sampai di atas Kita bisa sholat di dalam gua itu Jin Ceritanya adalah Rasulullah pernah baca Al-Quran Dan jin mendengar bacaan Rasulullah Jin mendengar terpesona dan masuk Islam Dan jin berbayat kepada Rasulullah Mereka menyampaikan dakwah kepada kaum-kaum jin yang lain Diceritakan ada sekitar 6 jin disitu Kemudian sebelah kiri kita Ada Masjid Syajarah Atau Masjid Pohon Bulu kaum kafir Pernah meminta kepada Nabi Untuk mendatangkan mu'jizat tanda ke Nabi Kemudian Rasulullah memanggil pohon yang ada disitu Dan dengan izin Allah Pohon itu mendekat kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah berkata-kata kepada Syajarah Kepada pohon itu Pohon itu kemudian mundur Seperti layaknya manusia Seperti layaknya makhluk hidup yang tunduk ke panah Awal beliau diketah Mekah Ada di Museum Mekah Diampilkan gambar-gambarnya Awalnya adalah Ka'bah Ka'bah Karena di Ka'bah itu ada mata air Mata air jam-jam itu jadi Itu jadi sumber kehidupan Jika muncullah kampung-kampung Perumahan-perumahan itu orang tinggal situ Karena situ ada air jam-jam Berkembang-berkembang sampai luas Itu ada sejarah disitu di musim Mekah Sampai Ka'bah dari yang pertama Hancur Bangun lagi Hancur lagi Dibangun lagi Sampai yang sekarang itu ada sejarahnya Ada berapa kiswah Kiswah itu tutup Nah itu Tutupnya itu udah bertahun-tahun Itu dari disimpan di musim Mekah Diganti-ganti Perusahaan diganti Tiap tahun diganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah perkuburan Ma'la Atau yang dikenal dengan Jannatul Ma'la Syurga Ma'la Ini awalnya perkuburan untuk semua orang Tidak hanya khusus untuk orang Islam Jadi perkuburan ini ada sebelum Apa Islam Berkembang Termasuk Kakek-kakek Nabi Paman-paman Nabi Termasuk Abu Talib Abdul Muttalib Dikubur di tempat ini Kemudian Sekarang ini menjadi perkuburan Untuk orang-orang Islam Setelah Fatku Mekah Setelah pembebasan kota Mekah Dari Cengkraman kaum kafir Maka Ini Yang ada disini adalah Para sahabat Dan Para Zuryat Zuryat Sahabat Orang-orang Islam Yang ada disini Termasuk Sidatana Khotijah R.A. Istri pertama Nabi Yang tidak pernah dimadu Nanti kuburannya ada di atas Oke Kita menuju perkuburan beliau Disini juga kita Baru-baru ini kan Yang Alhadar itu Dari Dari Hadramaut Dari 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 Punya kita Kalau kita ada batu nisernya Ada namanya Nah kalau disini tidak Disini hanya pakai kode nomor Kalau ditarim ada nama-namanya Oh ditarim ada Mekah ya Nama lengkap Sama dengan di tempat kita ya Ditarim Oh ditarim lebih jelas Sejarahnya sedikit Sejarah sedikit Ada sejarahnya juga Untuk laki-laki Perempuan tidak boleh masuk Perempuan tidak boleh masuk Sini Sini Yang Kalau yang ada pohonnya Yang atas itu Masa Saya pun juga tidak pasti Ya Yang ada pohonnya Katanya ada pohonnya Yang atas itu Ya Tapi kita tidak bisa Sis ke dalam Situ Ya Kedika 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 Dari Kedika 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 Hadejah Kedika Jadi, Abdullah itu di pertama kuburan makam itu adalah Abdullah. Ini kotak kecil juga. Iya, kotak kecil. Sebelahnya sini, sebelah sini, di dekat, kita sebelum naik ke atas, itu adalah makamnya Siti Khadijah. Yang pertama, paling pertama. Iya. Kalau dari pintu masuk ke Khadijah. Sebelah situ kan, kiri kan Abdullah. Sebelah kanannya Baru Qasim. Yang ada kohonnya, itu ada Abdul Muttalib. Ada Abu Talib atau Abdul Muttalib? Abu Talib. Abu Talib. Jid. Jid Rasulullah. Jid Rasulullah, iya. Ada makbara gadim. Yang ini ayam al-Hashimiyin. Gabila jauhzat al-Rasul. Gabila jauhzat al-Rasul. Gabila al-Hashimiyin. Ini kuburan-kuburan tua. Dua majam al-Hashim. Sebelah Rasulullah menikah sama Siti Khadijah. Belum ada setengah jam. Lo udah kepar semua. Belum ada setengah jam. Karena kita kan bergadang. Itu jalannya kan. Jalan capek. Biar sesuatu yang untuk ibadah pasti. Masya Allah. Penuh pengorbanan. Alhamdulillah, udah sampai setelah lima jam perjalanan. Emang lima jam. Rasanya seharian. Zaidah pertama kali gimana menunjukkan Madinah. Gak nyangka kak. Udaranya sedingin ini. Kirain panas kayak di Mekah. Ternyata dingin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di musik kubah. Coba Ustadz sama Habib Hasan ceritakan bagaimana mengenai kubah itu sendiri. Iya. Udah hulu sebelum Ustadz nih. Iya. Silahkan. Silahkan. Rasulullah baru sampai di Madinah. Sambut oleh masyarakat Madinah. Dan seterusnya. Itu Rasulullah datang ke sana. Lalu dia diajak ke suatu desa. Karena niatnya untuk memilih sebuah rumah tempat tinggal dari Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah perintahkan untaknya. Untuk memilih rumahnya. Untaknya bergerak sana kiri ke kanan kiri. Sampailah. Sampai jumpa di video selanjutnya.